Halo Taurus, apa kabar? Semoga semua Taurus baik-baik aja ya, sehat selalu. Kali ini aku mau baca love reading untuk awal Agustus buat Zodiac Earthsign yaitu Taurus ya. Dan sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa bacaan ini tuh bersifat fun reading juga general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet bagi sebagian kalian. Terus juga bisa vice versa atau terbolak-balik dengan orang yang nantinya kamu fokuskan di sini. Terus, jika memang dirasa risonet berarti memang bacaannya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak risonet berarti bacaannya tidak cocok untuk kamu, seperti itu. Dan aku mau ucapin terima kasih buat kamu yang selalu setia di channel aku. Dan buat kamu yang baru datang, welcome to my channel. Selamat datang, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar kalian selalu mendapatkan bacaan atau readingan terbaru tentang Zodiac dari aku. Terus buat yang udah personal reading, aku ucapkan terima kasih. Dan yang mau buat personal reading, kalian juga bisa hubungin di nomor WA aku yang ada di description di bawah ini. Oke, Taurus, aku shuffle dulu kartunya ya. Dan buat Taurus yang mungkin ketinggalan readingan sebelumnya, kalian bisa cek di playlist. Sudah aku kelompokkan sesuai Zodiacnya masing-masing. Jadi kamu bisa lihat tentang apa aja yang ada di Zodiac Taurus di readingan aku ya. Oke, ada Four of Swords. Terus ada Five of Cups. Di sini ada Queen of One. Ada apa dengan Taurus. Aku melihat di sini Taurus seperti kelelahan ya. Seperti capek menghadapi situasi tertentu dalam hidup kamu. Terutama dalam hubungan love life kamu. Dan aku lihat di sini kamu sudah seperti setengah pasrah untuk berjuang. Kamu lebih memilih untuk biarkan itu mengalir seperti apa adanya. Karena aku melihat ada kesedihan yang dalam di dalam diri kamu, Taurus. Oke, aku love. Ada kartu love di kartu kamu. Kamu melihat kamu sayang, kamu cinta, kamu punya pengharapan yang besar terhadap seseorang di sini. Tapi sepertinya dia tidak memberikan atau tidak membalas kasih sayang kamu sesuai ekspektasi kamu. Seperti itu. Di sini ada Four of Pentacles. Itu sebabnya kamu sedih. Mungkin ada sedikit kendala dalam hubungan kalian. Aku lihat. Padahal di sini kalian itu sepasang. Ya, kamu ingin seperti ingin ada sesuatu yang baru di pikiran kamu. Ada seperti ingin membuka pikiran-pikiran baru. Mungkin kamu sedang mencari ide bagaimana mempertahankan hubungan kamu. Atau jangan-jangan ada yang sudah ingin move on, ingin mencari sesuatu yang baru, pasangan baru. Ada yang tersakiti di sini. Ada Three of Search. Oke, satu lagi kita ambil. Ada yang mencoba untuk quote? Sakit ya. Oke. Di bottom of the deck-nya ada The Emperor ya. Taurus. Aku melihat di sini. Aku melihat sebagian besar atau beberapa dari Taurus. Aku melihat ada yang hubungan love life-nya tidak berjalan dengan lancar ya. Aku melihat di sini salah satu dari kalian ada yang menyakiti. Ada yang melakukan kecurangan, kebohongan, atau drama ya. Atau manipulasi cerita dalam kisah cinta kalian. Di sini aku melihat kalian mencoba untuk kuat. Walaupun sebenarnya kalian itu sedih banget, kalian kecewa banget. Seperti kalian itu yang tidak bisa memutuskan sekarang itu harus melanjutkan hubungan kalian atau tidak. Dan terkadang di dalam pikiran kalian itu ada ya pemikiran bahwa kalian ingin keluar dari situasi ini. Kalian ingin sesuatu mungkin ada yang ingin move on. Atau yang ingin mempertahankan hubungannya di sini lebih sedang ingin berkomunikasi sama pasangannya, mencari solusi. Bagaimana ini harusnya kita selesaikan masalah kita. Apakah untuk lanjut atau tidak. Apakah harus ada perubahan dalam hubungan kita atau tidak. Namun aku melihat di sini kamu seperti yang diam di tempat, kamu yang tidak bisa melakukan apa-apa. Di sini ada four of pentacles. Kamu sedih tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah kamu dikontrol hidup kamu oleh seseorang yang kamu fokuskan di sini. Sementara di dalam hati kamu, kamu menahan beban, menahan derita seperti itu. Di sini ada four of shock dan ada five of cup ya. Di sini kamu sudah lebih ke arah kalau aku melihat kamu sudah yang seperti pasrah. Padahal kamu itu yang seperti capek, sudah lelah. Kamu sudah memilih untuk membiarkan semua ini berjalan mengalir apa adanya. Seperti yang sudah kayak gimana ya. Misalnya gini. Ya sudah deh daripada kamu, aku melihat lebih banyak ngalahnya di sini. Kamu seolah-olah kamu tidak mau kehilangan dia. Jadi apapun perlakuan dia terhadap kamu atau kebohongan apapun yang dia lakukan kepada kamu. Di sini kamu tutup mata. Kenapa kamu tutup mata? Karena di sini aku melihat kamu mempertahankan cinta kamu kepada dia. Walaupun di sini kamu itu orangnya penuh kasih ya. Kamu itu orangnya romantis. Ya walaupun terkadang kamu cemburuan gitu ya. Nah terlepas dari itu aku melihat kamu sayang banget sama seseorang ini. Dan kalau aku lihat, kamu terkadang kamu ada terpikir di dalam pikiran kamu untuk keluar dari situasi ini. Kamu ingin seperti, ah udah deh aku mau sudahan aja. Aku mungkin ingin move on atau ingin mencari pengganti kamu. Misalnya seperti gitu. Tapi itu belum kamu lakukan gitu. Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang kamu pikirkan sebelum kamu melakukan itu. Yang aku lihat di sini kamu hanya diam di tempat, mencoba untuk kuat, tapi kamu juga tersakiti. Jadi kamu menahan atau kamu menelan rasa sakit itu sendiri. Seperti itu. Tanpa kamu mungkin sebagian dari kalian enggak mengungkapkan itu kepada pasangan kalian. Seperti itu. Jadi kalian hanya pendam sendiri perasaan itu. Dan seolah-olah di depan dia kalian, atau di depan orang lain, atau di depan teman-teman kalian. Kalian hanya seolah-olah aku fine-fine aja. Aku enggak ada masalah kok aku baik-baik saja. Seperti itu. Padahal di dalam hati kamu dan pikiran kamu, kamu sangat memendam rasa yang sedih banget, kecewa banget. Seperti itu. Oke kita klarifikasi dulu kartu-kartunya ya. Langsung ke luar satu. Di sini ada Eight of Pentacles. Aku melihat di sini kamu bekerja keras ya untuk mempertahankan hubungan kamu dengan dia. Kamu benar-benar tidak ingin hubungan ini berakhir begitu saja. Kamu enggak ingin semua itu berlalu begitu saja. Jadi kamu masih mengenang bahwa apa yang pernah kalian lalui bersama selama ini itu buat kalian sangat berarti. Seperti itu. Mungkin sebagian dari kalian aku lihat ada yang sudah putus ya. Ada yang sudah berpisah. Dan di sini aku melihat kalian masih terpuruk dengan masalah kalian sendiri. Aku lihat kalian belum bisa move on. Kalian masih diam di tempat. Kalian masih terus terbelenggu sama perasaan sakit hati kalian. Terbelenggu sama rasa sedih kalian. Seperti itu. Di sini ada Five of One. Di sini kamu sedih sekali. Dan di sini kamu juga masih ingin memperjuangkan. Sama seperti di klarifikasi kartu yang pertama tadi. Kamu masih bekerja keras untuk mempertahankan hubungan ini. Di sini juga kamu masih memperjuangkan kerja keras kamu dalam kamu masih mempertahankan karena rasa sayang kamu yang begitu besar. Di sini kamu tadi aku bilang ya kamu orangnya romantis, kamu orangnya baik, kamu perhatian, penuh kasih sayang. Dan di sini kamu memang menganggap dia sudah seperti solmet kamu. Kamu menganggap dia bahwa dialah yang mampu mengisi kekosongan kamu. Dia yang mampu selama ini membuat kamu ceria, tertawa. Namun terlepas dari itu aku melihat ada kesakitan, ada sesuatu yang dirahasiakan dari dia, dari kamu. Dan mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah mengetahuinya. Dan balik lagi seperti biasa kalau aku melihat sepertinya ada orang ketiga di antara kalian. Seperti itu. Padahal kamu sayang banget sama dia. Begitu juga sepertinya dia ya. Di sini ada The Chariot. Dalam cinta ini, dalam asmara ini, dalam love life ini, kamu ingin ada perubahan, kamu ingin ada pergeseran, kamu ingin bertransformasi. Begitu juga yang sudah pisah. Kamu ingin ada sesuatu yang berubah dalam diri kamu. Itu kamu sangat ingin, tidak ingin berlama-lama di dalam situasi yang membuat kamu atau berlama-lama untuk menyimpan rasa kecewa itu. Makanya tadi juga di sini kan, di S of Swap, sebenarnya ada pemikiran-pemikiran kamu untuk mencari sesuatu yang baru. Apakah itu orang baru atau sebenarnya suasana yang baru dalam kamu memperbaiki hubungan kamu. Di sini kamu ingin transformasi, kamu ingin perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk kamu dan pasangan kamu. Seperti itu. Bisa jadi juga yang sudah bubar, ada yang ingin mempertahankan, kamu mungkin memang ingin melakukan pergerakan yang baru, transformasi baru untuk bisa kembali lagi. Atau bisa jadi kamu sedang melakukan perubahan atau ingin bertransformasi untuk move on, menunggu orang yang baru datang. Seperti itu. Kita lihat untuk yang four of the cycle ya. Di sini ada the death. Kamu ingin bangkit dari keterpurukan kamu, dari rasa kecewa kamu di sini. Di sini kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak bisa bergerak. Kamu hanya diam di tempat, kamu hanya memeluk rasa sayang kamu sama dia, kamu hanya memeluk kenangan-kenangan. Di sini ada keinginan kamu untuk bangkit dari situasi keterpurukan kamu. Situasi atau kemelut yang selalu mengganggu pikiran kamu, seperti itu. Entah itu kamu mau bertahan seperti yang aku bilang tadi, bahwa kamu ingin memperbaiki hubungan, kamu ingin bertransformasi, memperbaiki mungkin selama ini hubungan kalian jalan di tempat. Atau mungkin sebenarnya kamu sudah tahu rahasia apa yang ada pada dia tapi belum kamu ungkapkan. Itu semuanya ingin kamu buktikan saat ini. Ada rasa kamu ingin bangkit untuk melakukan itu. Tapi yang aku lihat, kamu masih terbelenggu dan masih ada rasa takut, seperti itu. Jadi kamu berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru, awal yang baru, transformasi baru dalam hidup kamu. Tapi kamu masih terbelenggu sama pikiran-pikiran negatif kamu. Baik itu dalam misalnya yang sedang berhubungan, kamu ingin memperbaiki itu. Misalnya kamu ingin menanyakan, sebenarnya apa sih yang kamu sembunyikan dari aku? Sebenarnya aku sudah tahu loh kamu begini. Tapi itu kamu urungkan gitu, masih kamu pikirkan aja terus sampai kamu tuh yang susah tidur, begadang, hanya untuk overthinking seperti itu. Dan itu masih di dalam pikiran dan masih belum kamu lakukan, seperti aku bilang tadi, kamu masih stuck gitu. Kamu belum melakukan gerakan apapun. Kamu masih terbelenggu sama rasa sakit kamu di sini. Jadi sebenarnya kalau memang ada yang mau kamu ungkapkan, harusnya kamu ungkapkan. Seperti itu. Kalau yang sudah bubar, kamu ingin bangkit, kamu bangkit. Kamu nggak boleh terus-terusan berada di siklus lama kamu. Kamu nggak bisa terus-terusan hidup dalam kenangan masa lalu kamu. Atau kalau memang kamu ingin kembali lagi, ya memang harus diungkapkan, dibicarakan. Seperti itu. Oke, di sini ada Five of Pentacles. Di sini kamu merasa kecewa, kamu merasa sakit hati sekali, kamu merasa dihianati, dibohongi, dicurangi. Dan di sini klarifikasinya adalah, kamu merasa ditinggalkan, kamu merasa sendirian, kamu merasa tidak punya teman untuk bercerita. Karena kamu tidak mau mengungkapkannya, seperti aku bilang. Kalau memang kalian berpasangan, harusnya kamu cerita ke dia, apa masalahnya, seperti itu. Jadi, jangan dipendam sendiri. Jangan kamu mengurung diri kamu di kamar atau di tempat kamu, di rumah kamu. Tapi kamu tidak mencari solusi menyelesaikan masalah. Dianya anteng-anteng saja, kamunya yang pusing sama pikiran kamu sendiri. Gitu kan? Jadi, memang harus dibicarakan. Dan yang sudah bubar juga, jangan terus-terusan mengurung diri. Jadi, kamu pantas bahagia, kamu pantas mencari sesuatu yang baru di luar sana demi kebahagiaan kamu. Seperti itu. Oke, di sini ada egg of cup. Kamu mencoba untuk kuat di sini. Kamu mencoba untuk kelihatan tegar. Namun di sini, aku melihat sudah sebagian yang besar yang memang sudah ditinggalkan atau juga kalian sedang memikirkan untuk meninggalkan orang itu, sebenarnya kalian memang sudah tidak kuat. Jadi, kalian ingin pergi gitu. Ingin melepas semua itu. Memang benar. Jadi, ada transformasi-transformasi yang ingin kalian lakukan di dalam diri kalian untuk mungkin ya, sebagian kalian ingin meninggalkan orang tersebut. Terlepas entah dia yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia. Seperti itu. Bottom of the deck-nya di sini ada the tower. Sesuatu yang sudah hancur. Berarti memang ada sesuatu shocking moment di dalam hubungan kalian. Atau yang sudah bubar sebelumnya memang ada shocking moment yang terjadi pada kalian mungkin secara tiba-tiba mendadak atau keseringan berantem. Seperti itu. Sehingga membuat kalian akhirnya berpisah. Kita lihat dari Oracle Malekat Cinta ya. Romance Angel. Apa pesannya. Di sini ada Express Your Love. Go ahead and make the romantic gesture. Jadi, kalau memang yang kalian masih berhubungan, seperti yang aku bilang tadi, jadi memang kamu seperti mengekspresikan. Jadi, kamu harus tunjukkan. Ada yang harus kamu bicarakan, ya bicarakan. Tanyakan. Sehingga nanti hubungan kalian ke depannya jadi lebih enak sebenarnya. Jadi, kamu bisa plong dalam mencintai dia tulus. Jadi, gak ada rasa bimbang, gak ada rasa ragu, gak ada rasa takut dicurangi, seperti itu. Yang di sini ada wedding. Aku melihat mungkin sebenarnya ya, sebagian dari kalian mungkin ya setelah kamu berhasil memecahkan masalah kamu, Apapun itu, berkomunikasi dengan pasangan kamu, memperbaiki hubungan kamu, aku rasa kalian akan melakukan satu komitmen yang lebih serius ke depannya. Bisa jadi sampai ke pernikahan. Seperti itu. Oke, satu lagi. Getting to know each other. Seperti yang aku bilang tadi. Jadi, memang harus tahu satu sama lain. Harus ada keterbukaan satu sama lain. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada perang sangka-perang sangka. Jadi, kalau apapun itu ya semua harus dibicarakan. Jangan dipendam sendiri. Oke, Taurus. Sampai di sini. Bisa dimengerti dikit lah ya. Oke, Taurus. Aku rasa bacaannya cukup sampai di sini. Bijak-bijaklah dalam menyikapi bacaan ini yang menurut kamu baik, kamu bisa adaptasi. Kalau yang menurut kamu tidak baik dan tidak risonet, kamu abaikan saja. Seperti itu. Bagaimanapun kehidupan kamu yang menjalani ketentuannya, kamu yang nentuin. Dan jangan jadikan bacaan ini sebagai putusan akhir dalam hidup kamu. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan semoga risonet. Terima kasih sudah menonton. Bye, Taurus. Terima kasih sudah menonton.